Halo Sob Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel Ilham Z Kali ini kita akan coba membuat aquascape ya dengan ukuran tanky 60 x 40 x 40 ya yang pertama itu kita coba membersihkan kerak-kerak yang ada di depan ya kalau saya prioritasnya hanya kerak yang di depan saja agar tampilan enak dilihat sebelum lanjut buat teman-teman yang baru bergabung boleh silahkan di subscribe 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 untuk tahap yang kedua kita gunakan mini undergravel yang mana sudah kita siapkan dan bagi teman-teman yang belum bisa membuat undergravel mini seperti ini tonton di video sebelumnya lanjut kita gunakan pasir malang ya yang sudah kita cuci ya kita berikan secukupnya ya oke selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kita cari batu-batu alam yang sudah kita rendah oke ini batu dapat dari laut ya ini boleh beli kita coba pakai batu laut saja ya ini lebih lebih lama ya kita tidak ada batu apa yang ini ya air rentak air rentak air rentak eh tadi ini belum tenggelam ya belum tenggelam jadi masih ngambang belum bisa kita gunakan ya kita gunakan yang ini aja yang ada tenggelam ya karang tawon karang tawon oke kita taruh sini ya karang sembarang aja bebas kok gimana aja ini bayang aja boleh yang cocok yang tepat ini kita buat seperti gak kelihatan loh sini eh gak kelihatan gak kelihatan boleh di atas tuh apa ini kurang paham saya kita taruh di sebelah sini barah apa namanya kita taruh di belakang aja untuk mengumpet ikan-ikan kecil ini close kita gunakan ini ya sirigading ya sirigading ini udah berakar sudah berakar kita cocek saja jangan lagi-lagi kita cocek tanggung tanam serah mau taruh dimana bebas selanjutnya kita masukkan air ya jangan lupa dialasin ya biar nggak berantakan airnya kayak gunakan ini aja deh yang ada aja dan gunakan ini aja biar nggak berantakan ya langsung kita kasih bakteri starter ya bakteri starter yang saya gunakan adalah ini air yang kita apa namanya kita hijaukan jadi air yang kena sinar matahari ini bisa buat bakteri starter ya ini air hijau ya jadi biar simbiosis mutualismenya bisa berjalan oke ini kita tuangkan ya di sini ada bekas kecoa dan matanya itu buat bakteri kasar deh oke saya lupa punya tanaman ini ya ketahuan tanaman apa kita masukin aja ini udah berakar tuh 12 12 masukin aja ya selip-selipkan aja ya disini ya secara bebas dimana aja yang menurut temen-temen bagus selanjutnya kita gunakan air yang ada aja ya jadi tidak usah pakai air baru pakai air yang ada aja jatuhkan di tempat yang tadi nih biar nggak berantakan selamat menikmati selanjutnya kita mencari ikan ya cari ikan di kobongan ini banyak ikan nih biasanya ada ikan merah-merah tuh kenapa ini ya terima kasih yakin nih lihat ini di kolam ini ini di kolam ini 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 kapan 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 ikannya tuh di sana ikan pelati terlihat nggak tuh pelati ya kan ada lagi tuh tuh ada lagi tuh selanjutnya kita cari ikan gapi yang cakep-cakep ya tuh temen-temen bisa lihat nih ada ikan gapi kita coba tangkep ya dari bawah agak susah ya tangkapnya ya hmm dapet sepasang nih tuh temen-temen bisa lihat ya kita dapet sepasang nih langsung aja nih kita masukin ya hmm kita lepasin nih hmm lanjut kita cari lagi hmm itu dia tuh lihat nggak temen-temen lihat ya tuh wah agak susah dia nih melengking aduh loncat dia kita ubat terus jangan menyerah huh susah juga ya hmm dapet 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 guys ya dapet ya tuh langsung aja sama frogbit frogbitnya ya kita taruh ya tuh wuh gokil mantep lanjut kita nyari keong keong nyari keong temen-temen lihat nggak keong 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 yang lari keong tadi saya lihat keong harap-harap aja dah ada satu nih cil anakannya yuk 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 nah tuh semuanya kita kembungin ya kita cari lagi di bawah biasanya di nempel-nempel dia nih ya hmm hmm yuk nampaknya isu ya yuk gede как gedean nih gedean nih coba kita tangkap nih buat satu lagi nih cewean nih kayaknya dapet cewean cakep nih mantap tuh dapet tuh dapet mantap oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembuatan aquascape dengan teknik apa adanya semoga bisa menginspirasi buat teman-teman untuk membuat di rumah dan pesan yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini jangan takut air jangan takut salah dan jangan takut berkreasi salam satu air dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati